Satu reskrim Polresta Tangerang berhasil mengamankan tujuh oknum anggota ORMAS yang melakukan penyerangan terhadap pedagang pasar Kuta Bumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Tiga dari tujuh pelaku yang diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dan perusahaan kiosk pedagang. Tujuh pelaku penyerangan pedagang pasar Kuta Bumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten masih menjalani pemeriksaan di Polresta, Tangerang. Setelah dilakukan gelar perkara, tiga dari tujuh pelaku yakni C, A, dan N ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dan pengerusakan kiosk milik pedagang pasar Kuta Bumi. Sementara empat pelaku lainnya masih menjalani pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan sebagai tersangka jika terbukti melakukan tindakan kekerasan. Ketujuh pelaku diamankan saat sedang berkumpul di suatu tempat di kawasan Kuta Bumi tidak jauh dari Pasar Selasa Dinihari. Ketujuh pelaku merupakan gabungan dari beberapa anggota ORMAS yang terlibat bentrokan dengan pedagang pasar Kuta Bumi pada minggu lalu. Dinihari tadi malam telah berhasil kami amankan tujuh orang yang kemudian kami tindaklanjuti dengan pemeriksaan, tiga diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami juga akan mencari terus keterkaitan antara pelaku-pelaku ini dengan motif yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini. Sebelumnya sekelompok orang diduga pereman menyerang pedagang pasar Kuta Bumi ke Jabatan Pasar Kemis Kabupaten Tanggerang Banten. Penyerangan yang disertai pengerusakan hingga berujung bentrokan ini dipicu adanya penolakan revitalisasi para pedagang dengan alasan kios mahal dan pasar masih layak. Dari Kabupaten Tanggerang Banten, Aymarani, Aymus Laporta.